Bapak Yohanes, dari Jawa Tiana ya, untuk pendampingi Bapak Yohanes di rawat di ruang isolasi ini. Harapannya bahwa berdasarkan data dari dokter sosialis yang sebelum-sebelumnya beberapa pasien usia lanjut itu mengalami stres selama di dalam sehingga perlu ada keluarga yang teman-teman. Jadi demikian, jadi keluarga ini, saudari Silviana, selama di dalam menggunakan APD sesuai standar yang ada di rumah sakit, sama dengan petugas yang merawat Bapak Yohanes. Jadi seperti itu, jadi selama perawatan memang baik petugas maupun seminggu pasien itu menggunakan APD sesuai level yang sudah kami tetapkan. Kemudian memang di dalam perawatan, ini keluarga mengajukan keberatan untuk menggunakan APD ini dan mengingatkan, meminta yang disambilkan untuk selalu menggunakan APD sesuai yang seharusnya. Dan memang kami terus menurut menyampaikan kepada keluarga pasien. Kemudian di dalam perawatan jenazah, kami mungkin menyampaikan bahwa Bapak Yohanes telah meninggal, itu perawat kami memang yang melakukan pemulaan seorang jenazah. Jadi memandikan sampai nanti memasukkan di dalam kantong jenazah dan memasukkan di dalam peti jenazah. Untuk keluarga memang tadi yang saya sebutkan, ada satu orang yang kami ini perbolehkan menunggu itu dengan menggunakan APD, karena dalam posisi hari itu, malam itu, kami merawat 4 pasien COVID-19 dengan gejala berat, yaitu dengan perawat yang di dalam 2 orang, itu kami sedikit terbatas, sehingga saat ini memandikan jenazah, memang ada satu kali memang membalikkan dari bagian badan Bapak Yohanes, yang itu meminta dari keluarga itu. Putranya ya? Ya. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa 2 orang yang ini ikut masuk itu adalah penelobosan, tanpa pengetahuan dari tugas, dan sudah di dalam, kami tetap mengedukasi seseorang, dan karena memang kondisi kritis, keluarga memaksa, tetap masuk keluar-keluar, kami tetap menyediakan APD untuk 3 orang. Jadi semua yang ada di dalam itu menggunakan APD sesuai standar, namun beberapa kali memang, ini yang saya sebutkan di awal, ini keluarga kadang membuka masker, kadang membuka ini apa, ekor-keluar dari APD, dan sebagainya, sehingga seolah-olah bahwa di dalam itu bahwa tidak seseorang standar. Sebenarnya kami ini menggunakan seseorang standar. Jadi kami harapannya bahwa ini apa, keluarga bisa memahami bahwa selama perawatan Bapak Yohanes dari mulai awal, didiagnosis COVID-19, dirawat secara penuh oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit caritas sampai kemuliaan keadaan ASA. Dalam penduduk terbatas, memang ini hal di luar kami, jadi kami sudah ini apa, Pak Kadis sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas akan membantu terbaik kekurangan penyelitian dari rumah sakit caritas. Mungkin itu, bisa saya sampaikan? Saya mau tanya Pak Kadis, eh Pak Direktur, bahwa sejak kapan di Dian Gunosa? Jadi Bapak Yohanes ini tanggal 15, masuk di... Tanggal 15, hari Minggu ya? Apakah Dian Gunosa itu sudah disampaikan kepada keluarga? Sudah, sudah. Jadi dari awal memang, dari tadi itu, begitu ada hasil, kemudian diagnosa disegakkan, dokter dengan petugas yang ada di IGT, menyampaikan kepada keluarga pasien, kemudian sebelum masuk. Terima kasih.